Kalau lihat videonya tuh jahat sekali, Yana tidak berdaya diinjak kepalanya, dipukul-pukulnya dan macem-macem. Itu jahat sekali. Tersangka MDS emosi, kemudian tersangka S menjawab. Gue kalau jadi lu, pukulin aja. Itu parah, Den. Cara preman bertindak seperti ini tidak menghargai orang lain. Halo Sobat Kompas TV, balik lagi di Netizen on Netizen. Selama sepekan ini, banyak banget berita yang disoroti oleh publik. Salah satunya, berita tentang penganehaan David Ozora oleh Mario Dandy, anak dari mantan pejabat pajak. Tapi nggak hanya itu, ada juga berita dari Dep Koleptor yang sempat membentak kepolisian saat menangani kasus dari selebgram Clara Sinta. Yuk kita cek satu persatu beritanya. Oke Sobat Kompas TV, ini ada berita yang pertama nih yang banyak disorotin sama netizen. Ada dari Menko Polhukam, Pak Mahfud MD yang menanggapi kasus penganehaan Mario Kedavid. Nah menurut Pak Mahfud ini, kasus ini sangat-sangat-sangat keji. Nah kira-kira gimana ya komentar para netizen? Yuk kita bacain satu persatu. Oke Sobat Kompas TV, ini ada komentar dari netizen yang pertama, Ini pelajaran buat orang tua agar lebih lagi mendidik anak tidak hidup head-on dan masih banyak anak-anak pejabat yang suka pamer padahal anaknya nggak kerja. Apa-apa kadang bingung liatnya uang dari mana ya? Makasih Pak Mahfud, Bapak sudah menjadi saluran berkat selalu. Nah dari komentar KM ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya sahabat Kompas TV. Oke lanjut ini dari netizen yang kedua, Eits dari masa depan nih, Eits masa depan. Pak Rafael saat ini pasti terharu dan sangat bangga memiliki Mario, anak berprestasi dan menjadi perbincangan pejabat negara. Komentar yang satu ini kayaknya agak nyindir ya. Ya bener sih, jadi perbincangan pejabat negara tapi kan ya gimana ya? Oke lanjut ini dari netizen yang ketiga ada Ed Senwami. Terima kasih untuk penegak hukum, semoga seluruh masyarakat Indonesia sadar dan taat hukum sehingga tercipta kedamaian bagi bangsa negara kita Indonesia. Nah setuju nih, kekerasan itu memang tidak diperbolehkan dalam alasan apapun ya. Dan hukum itu berlaku untuk semua kalangan dari yang atas bawah menengah semuanya pokoknya harus taat hukum, oke? Oke sahabat Kompas TV, video favorit yang kedua ini masih mengenai kasus penganiayaan David. Ya ini dari kepolisian Jakarta Selatan yang telah membeberkan kronologi saat Shane Lucas ini ditetapkan menjadi tersangka. Nah Shane Lucas ini menjadi tersangka kedua setelah Mario Dendi dari kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor DKI David Ozora. Dalam penjelasan polisi, Shane ini justru mengompori Mario Dendi untuk memukuli David. Nah yuk kita baca komentar netizen satu persatu. Di tanggal 20 Februari 2023, tersangka MDS menghubungi tersangka S Kami persingkat menjadi S saja ya, tersangka S Kemudian tersangka S bertanya, kamu kenapa? Akhirnya tersangka S menyatakan emosi dan tersangka MDS emosi Kemudian tersangka S menjawab, gue kalau jadi lu, pukulin aja Itu parah Den Oke sahabat kompas TV, kita langsung nih ke netizen yang pertama Ada Eterni Susilawati Bapak polisinya saja ingin menangis pada saat menyampaikan korban di Aniaya dengan kejam Apalagi kita yang melihatnya Semoga dihukum seberat-beratnya ya Untuk David, semoga segera pulih dan sehat kembali, amin Nah netizen yang satu ini merasakan empati dari Pak Polisi Yang menyampaikan kronologi kejadian penganiayaan Dan juga berharap David segera pulih dan sehat kembali Oke lanjut ini netizen yang kedua dari Ed Kalongireng Lagi dan lagi peran warga netizen sangat berpengaruh Dan bisa bikin polisi bekerja dengan tegas Nah netizen yang satu ini agak pede ya Tapi bener sih, kasusnya itu cukup ramai diperbincangkan di media sosial Ya kita berharap semoga penegak hukum bisa adil dan tegas menangani kasus ini Oke sahabat kompas TV ini netizen yang ketiga Ed Mjo juga memberikan komentar Kami hanya butuh keadilan Kami harap diberi keadilan seperti negara ini Yang dimana negara ini adalah negara hukum Uang tidak dibawa mati Tapi akhlak dan takwa yang kita bawa nanti mati Nah ini juga harapan kita ya sahabat kompas TV Semoga keadilan bisa diterapkan di kasus ini Semoga penegak hukum, pihak kepolisian dan yang bersangkutan Bisa mengadili kasus ini dengan adil dan tegas Oke sahabat kompas TV kita beralih ke berita yang terakhir nih Video favorit netizen Salah satu debt collector yang sebelumnya viral Membentak polisi berhasil ditangkap di Maluku Debt collector ini sebelumnya mengambil paksa kendaraan milik selebgram Clara Sinta Ditangkapnya salah satu debt collector ini Ternyata menjadi salah satu berita favorit netizen loh Yuk kita lihat komentarnya satu-satu Ini tidak boleh lagi terjadi perlawanan terhadap petugas Dan juga mengintimidasi masyarakat Tidak boleh terjadi Ini contoh yang sangat buruk Oleh karena kami pada kesempatan ini ingin memberikan deterans Secara spesialis buat Maupun secara generalis Jangan ada yang coba-coba lagi Debt collector, dollar collector lagi Preman-preman yang lain berbuat seperti ini Khususnya di wilayah hukum Polda Mitro Jaya Oke sahabat Kompas TV Kita bacain komentar pertama dari netizen ini Dari Ed Eko Budianto Semoga langkah-langkah tegas seperti ini bisa selalu ditegakan Cara-cara preman bertindak seperti ini Tidak menghargai orang lain Nah netizen yang satu ini mengapresiasi langkah tegas kepolisian Terhadap tindakan debt collector ini Yang sempat membentak salah satu anggota polisi Oke sahabat Kompas TV Kita lanjut nih di komentar netizen yang kedua Ada Ed Munan Darnan Terima kasih untuk Bapak Pengayau Masyarakat Saya pernah kejadian di jalan di setop pak Katanya motor belum dibayar 2 tahun Padahal sudah lunas BPKB ada pada saya Hanya alasan nomor plat sama Ini sangat berbahaya Karena ada keluarga dari anggota Jadi dilepas saya Tapi saya jadi trauma di jalan Terima kasih Bapak Polisi yang bekerja cepat Nah kalau netizen yang satu ini kayaknya curhat ya Dia pernah di setop nih di jalan sama debt collector Bahkan sampai-sampai dia mengalami trauma loh Oke sahabat Kompas TV Kita ke komentar yang terakhir nih Dari netizen Setelah bentak-bentak aparat kepolisian Dengan garang dan arogan Kok malah kabur ke kampung halaman Cemen katanya Nah netizen yang satu ini kayaknya Ada dendam atau gimana sih Kok ketus banget gitu sama debt collector yang satu ini Oke sahabat Kompas TV Itu dia tadi ya berita yang banyak disoroti publik Di pekan ini Terima kasih sudah menonton netizen on netizen sampai akhir Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kompas TV Saya Sinta Melinia Pemitundur diri Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton